Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Berat badan Neno adalah 15,4 kg, berat badan Elma 16,4,5 kg. Berat badan Neno dan Elma adalah pertanyaannya. Ya, di sini kita mau tuliskan T, T ini adalah apa? Total berat badan. Begitu ya, di sini kita mau tuliskan T, T ini adalah total berat badan. Dimana sekarang kita bisa tuliskan demikian. Ya, itu apa? Di sini co-friends N ya. Ini ya, N. N ini adalah berat. Di sini adalah berat badan Neno. Begitu ya, kita tuliskan demikian. Berat badan Neno. Dimana berikutnya adalah E. Ini adalah berat badan Elma. Dimana sekarang kita mau tuliskan beratnya ya. Di sini Neno itu adalah 15,4 kg. Sementara di sini Elma. Elma ini adalah 16,4,5 kg ya. Maka dari itu di sini T ini adalah N tambah E. Begitu ya. Dimana di sini T itu akan jadi apa? N, Nnya 15. 1 per 4 kg. Ditambahkan dengan di sini adalah 16,4 per 5 kg. Begitu ya, di sini. Lalu sekarang kita mau tuliskan ya, co-friends. Ketika kakak punya A, B, C, D, E, F. Begitu ya. Semuanya itu adalah bilangan. Maka di sini co-friends ketika kita punya bentuknya seperti ini ya. A, B per C. Tambahkan dengan D, E per F. Begitu ya. Ini akan jadi adalah A tambah D dalam tanda kurung. Akan ditambahkan dengan B per C. Ditambahkan dengan E per F. Begitu ya. B per C tambah E per F nya di dalam kurung juga. Demikian. Maka sekarang di sini co-friends kita bisa langsung untuk kerjakan. Juga seperti ini ketika kita punya A, B per C bisa dituliskan sebagai A tambah B per C. Seperti itu ya co-friends ya. Jadi sekarang di sini co-friends kita mau hitung ya. Di sini adalah T nya. Begitu kita mau hitung jadinya bagaimana. Kita hiraukan dulu satuannya ya. Karena nanti pastinya totalnya itu dalam kilogram. Tapi kita mau hitung angkanya dulu ya. 15 tambah 16 dalam tanda kurung ya. Lalu di sini juga secara terpisah 1 per 4 ditambahkan dengan 4 per 5. Begitu ya. Lalu kakak mau lanjutkan di kertas berikutnya. Maka sekarang di sini co-friends kita mau cari T nya ya. Berapa kita mau hitung dulu di sini ya. 15 dijumlahkan dengan 16 dulu. Berapa ini 1. Ini jadi 3 ya. Berapa 31 ditambahkan dengan berapa. 1 per 4 ditambahkan dengan 4 per 5. Kita mau hitung bisa-bisa ya. Kita mau di sini apa. Adalah untuk bisa menghitungnya kita perlu menyamakan penyebutnya dulu. Maka sekarang bagaimana co-friends di sini ya. Kita mau samakan penyebut ya. Kita harus tahu dulu penyebut itu yang mana. Penyebut itu yang di sini ya. Yang kakak lingkari. Begitu ya. Yang di bawah itu penyebut. Yang di atas itu pembilang ya. Pada sebuah pecahan. Kira-kira begitu. Jadi sekarang kita mau samakan penyebut. Caranya bagaimana di sini ya. Kakak akan cari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya. Dibagikan dengan bilangan prima terkecil. Yaitu adalah bilangan prima bilangan yang tidak bisa dibagikan dengan nilai lain. Selain 1 dan nilai itu sendiri. Sementara bilangan prima dimulai dari angka 2. Mari kita buat ya. 4 dibagi 2, 2. 5 sudah bilangan prima. Jadi sekarang di sini co-friends kita mau tuliskan adalah faktorisasi primanya. Begitu ya. Ini kita mau tuliskan di sini ya. Faktorisasi prima. Di mana di sini untuk nilai dari. Di sini adalah berapa. Co-friends 5 itu adalah tetap 5. Ya faktorisasi prima itu apa. Semua faktornya dikalikan. 4 itu 2 kali 2. Di mana sekarang kita punya ya. Misalnya di sini kita punya Z itu adalah bilangan. Begitu di sini co-friends kita punya Z itu bilangan. Di mana ketika kita punya Z kali Z. Ini adalah apa. Z kuadrat. Begitu ya. Dituliskan demikian. Maka 4 ini apa. 2 kuadrat. Lalu sekarang karena kita mau cari KPK ya. Kita harus tahu dulu. KPK itu apa. Kelipatan persekutuan terkecil. Di mana semua faktornya dikalikan. Ketika ada di kedua-duanya. Ambil pangkat terbesar. Di sini 5. Kita tuliskan ya. 2 kuadratnya juga demikian ya. Semua faktornya dikalikan. Berarti di sini KPKnya jadi berapa. Di sini adalah 5 kali 4. Begitu ya. Di mana di sini KPK dari di sini adalah 5 dan juga 4. Begitu ya. Itu adalah berapa. Di sini 5 kali 4. 20 dituliskan. Jadi sekarang di sini co-friends kita tahu ya. KPKnya di sini adalah 20. Berarti penyebutnya jadi 20. 4 jadi 20 dikalikan 5. Begitu ya. Di sini juga pembilangnya. Berarti kita kalikan 5. 1 kali 5. 5 ya. Sekarang 5 di sini jadi 20 dikalikan 4 ya. Berarti 4 di sini juga dikalikan 4. Berapa 16. Jadi sekarang di sini kita bisa jumlahkan ya. 5 tambah 16. Begitu ya. Langsung kita jumlahkan untuk pembilangnya saja ya. Ini per 20. Jadi berapa. 21 per 20. Begitu ya. 31 ditambahkan dengan 21 per 20. Maka sekarang di sini co-friends kita mau hitung ya. Kita mau konversikan jadi pecahan campuran. Caranya bagaimana. Seperti ini ya. Kita mau bagikan biasa. 21 bagi 20. Begitu ya. Dimana nantinya. Yang di atas itu. Atau adalah bilangan bulatnya ya. Kita tahu bilangan bulat pada pecahan campuran. Tadi kakak contohkan. Kita punya adalah A, B per C. Begitu ya. Dimana ya. Bilangan bulat itu ya. A nya. Begitu ya. Sementara untuk di sini. Kita nanti punya juga sisa. Begitu ya. Ketika ada sisa. Sisa itu akan jadi apa? Sisa itu akan jadi pembilangnya ya. Atau yang atas pada pecahannya. Sementara yang membaginya atau 20 itu tadi. Dia akan jadi penyebutnya. Kira-kira begitu ya. Mari kita coba di sini. Bagi ya. Jadi berapa? Ini 1 ya. 1. Ini 20. Selisihkan 1. Maka jelas co-friends apa? Di sini adalah bilangan bulatnya 1. Berarti di sini akan menjadi 21 per 20 itu. Bisa kakak tuliskan juga dengan 1. Lalu 1 ini ya. Sudah dituliskan. Sekarang 1 sisanya. Di sini 1 per 20. Jadi ini apa? Di sini kita mau tuliskan akan jadi 31 ditambah 1. 1 per 20. Dilanjutkan di kertas berikutnya. Di mana sekarang co-friends 1. 1 per 20. Tadi sesuai sifatnya ketika kita punya co-friends A, B per C. Bisa dituliskan sebagai A tambah B per C. Begitu ya. Maka ini juga bisa dituliskan sebagai 1 tambah 1 per 20. Maka T-nya jadi apa? Di sini 31 ditambahkan dengan 1. Tambahkan dengan 1 per 20. Jadi berapa? T-nya akan jadi di sini 32 ditambahkan dengan 1 per 20. Di mana di sini T-nya itu akan jadi berapa? Ya berarti 32 per 20. Begitu ya. Jawabannya dalam apa co-friends? Betul sekali ya. Dalam kilogram. Begitu. Karena tadi seperti yang kakak sampaikan T ataupun total berat badan ya. Berarti pastinya dalam kilogram. Sampai jumpa di selan berikutnya. Aku friends pengerjanya sudah selesai. Semangat terus. Jangan lupa. selamat menikmati